Assalamualaikum, hai semuanya Selamat datang di youtube channel resep Mami Hania Di video kali ini Mami Hania mau berbagi resep Cara membuat kuit talam lumer Mau tau gimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari Mami Terima kasih Pertama-tama siapkan wadah Kemudian masukkan gula merah yang sudah diiris-iris sebanyak 300 gram Tambahkan daun pandan 2 lembar Kemudian dipotong-potong seperti ini Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan Tambahkan garam 1 sendok teh Kemudian tambahkan air putih sebanyak 1 liter Kemudian masak di atas kompor menggunakan api sedang Sampai gula merahnya larut dan mendidih ya Nah ini gula merahnya sudah larut dan mendidih Lalu matikan apinya Saring larutan gula merahnya Kemudian diamkan hingga gula merahnya dingin ya Selanjutnya Mami sudah menyiapkan singkong sebanyak 600 gram Ini singkongnya sudah Mami kupas dan sudah dibersihkan Selanjutnya ini akan Mami potong kecil-kecil Kalau ada serat-serat ubinya seperti ini Jangan lupa dibuang Kalau semua singkongnya sudah dipotong kecil-kecil Selanjutnya masukkan semua ke dalam blender Tambahkan sebagian larutan gula merah yang sudah dingin Agar mempermudah untuk menghaluskan ubinya ya Lalu dibelender hingga halus Nah ini ubinya sudah halus Kemudian kita matikan blendernya Tuang ke dalam wadah bersih Kemudian masukkan sisa larutan gula merahnya Campur jadi satu Lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata Selanjutnya disini Mami sudah menyiapkan wadah plastik Untuk ukurannya tergantung masing-masing ya Ini Mami menggunakan kap plastik yang ukuran 300 ml Selanjutnya masukkan adonan singkongnya ke dalam kap plastik Untuk banyaknya ini Mami masukkan sekitar 6 sendok Atau sekitar 3 per 4 dari kapnya Jangan sampai penuh ya Nah seperti ini Lakukan sampai singkongnya habis Nah jadi ukurannya seperti ini ya Nggak sampai penuh Lalu ini kita kukus Susun di dalam kukusan Ini sebelumnya kukusannya sudah Mami panaskan terlebih dahulu Kukus selama 20 menit dengan api sedang Nah ini sudah 20 menit kita buka tutup kukusannya Nah hasilnya seperti ini Kemudian ini kita sisihkan dulu Selanjutnya Mami sudah menyiapkan tepung beras sebanyak 60 gram Kalau diukur menggunakan sendok banyaknya 6 sendok makan seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam wadah Selanjutnya tambahkan tepung tapioca sebanyak 30 gram Kalau diukur menggunakan sendok banyaknya 3 sendok makan seperti ini ya Mams Kemudian kita gabung menjadi satu Lalu tambahkan gula pasir 2 sendok makan Garam 1 sendok teh munjung Lalu tambahkan santan sebanyak 1300 ml Lalu kita aduk sampai tepungnya tercampur rata ya Nah kalau tepungnya sudah larut dan tercampur rata Lalu masak di atas kompor menggunakan api sedang Sampai mengental dan meletup-letup ya Nah ini adonannya sudah mengental dan meletup-letup Lalu matikan apinya Hasilnya seperti ini ya Mams Kental Selanjutnya tuang adonan santannya ke atas kue talam gula merah seperti ini Isi sampai hampir penuh ya Kalau semua adonan santannya sudah dituang Kemudian kukus kembali selama 10 menit menggunakan api sedang Setelah 10 menit Kue talamnya sudah matang Lalu ini akan Mami angkat Dan ini dia hasilnya kue talam lumer Untuk mempermanis boleh kita beri hiasan daun pandan seperti ini Nah ini dia hasilnya Saatnya Mami coba dulu ya Terlihat warnanya cantik dan ini nampaknya enak banget Ini kelihatannya lembut dan lumer banget ya Mams Bismillah Mantap Kue talamnya lumer banget Manisnya pas Gurih dari santannya juga dapet banget Pokoknya ini enak ya Mams Boleh dihidangkan dalam keadaan hangat ataupun dingin Sesuai selera masing-masing ya Dan kue talam lumer ini cocok untuk jadi ide usaha Kita kemas secara cantik seperti ini Oke terima kasih ya Mams Sudah menonton video youtube channel Mami sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.